Selamat datang di Persona Channel Test, saya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video ini saya akan memberikan latihan soal bagi rekan-rekan yang mengambil formasi P3K, epidemiologi kesehatan, ataupun untuk nanti teman-teman yang lolos SKD atau TKD. Nanti akan selanjutnya adalah tes SKB dan permenpannya itu sama. Dan sebelum kita mulai jangan lupa di subscribe. Kalau sudah, saya akan memberikan informasi dulu terkait soal-soal P3K. Nah, di sini untuk soal P3K, untuk jabatan fungsional atau tenaga kesehatan, itu teman-teman akan mendapatkan soal teknis sebanyak 90 soal dengan nilai kumulatif maksimalnya itu di 450. Dengan penilaiannya seperti ini. Jika teman-teman menjawab satu soal benar, itu diberi poin 5. Dan jika salah, itu diberi poin 0. Kemudian, ada tes selanjutnya yakni manajerial. Jumlah soalnya itu 25 soal. Dan sosial kultural di 20 soal. Dengan pembuatannya seperti ini. Jika teman-teman benar atau sesuai tepat dengan jawaban yang diberikan, itu poinnya 4, paling tinggi dan paling rendah. Itu satu. Dan jika teman-teman tidak menjawab, itu poinnya 0. Kemudian sosial kultural, itu jumlah soalnya 20 dengan pembuatannya seperti ini. Jadi, jika teman-teman menjawabnya sesuai, itu poinnya itu 5. Dan paling rendah itu poinnya itu 1. Seperti itu. Kemudian untuk pembuatannya atau nilai kumulatif maksimalnya itu di 200. Untuk dua subtes ini. Nah, selanjutnya setelah mengerjakan teknis, manajerial sosial kultural itu submit lanjut ke soal wawancara. Itu pilihan ganda. Jumlah soalnya itu 10 soal. Dengan waktu pengerjainnya itu 1 soal 1 menit. Dengan pembuatan paling tinggi 4 dan paling rendah itu 1. Ini untuk soal-soal. Dan karena video ini fokus di teknis, untuk manajerial sosial kultural dan wawancara, saya sudah pisahkan videonya, video pembelajaran dan tryout-nya. Silahkan cek linknya di deskripsi ya. Untuk mengakses ini. Karena di sini kita akan lebih fokus ke teknisnya saja. Oke, untuk selanjutnya. Di sini ada permenpan yang tadi saya sebutkan. Itu tiap tahun itu sama saja. Cuma beda kata-kata saja. Dan ini adalah permenpan-nya untuk epidemiologi kesehatan ahli pertama. Untuk kemampuan umumnya sendiri. Ini ada tiga ya. Dan untuk kemampuan khususnya. Yang pertama terkait langkah-langkah pelaksanaan surveillance epidemiologi. Kemudian yang kedua, investigasi kejadian luar biasa atau wabah. Yang ketiga, pelaksanaan surveillance KLB. Kemudian yang keempat, Monev, program pengendalian penyakit di puskesmas. Kemudian yang kelima, penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB. Yang keenam, manajemen data dan surveilian kesehatan. Dan di sini untuk epidemiologi kesehatan terampil. Kemampuan umum yang harus teman-teman pelajari terkait komunikasi efektif. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, advokasi. Yang keempat, pengorganisasian kegiatan epidemiologi. Kemudian kemampuan khususnya yang harus teman-teman pelajari juga terkait. Oke, ini untuk permenpan yang harus teman-teman kuasai. Nah, soal yang saya berikan itu pasti mengacu pada permenpan ini semua ya. Dan kita lanjut ke soal kompetensi teknis epidemiologi kesehatan. Nah, di sini saya akan berikan soal dengan kurun waktu 30 detik ya untuk pengerjaan soal. Dan soalnya seperti ini. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan informasi kesehatan bagi masyarakat. Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh epidemiologi kesehatan adalah ini ya, nanti akan muncul jawaban yang seperti ini. Tuh ya. Oke, untuk selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya. Saya tidak akan bacakan semua ya. Jadi nanti akan otomatis untuk soal dan pembahasannya. Karena akan memakan banyak waktu jika saya bacakan. Oke, silahkan lanjutkan untuk soal nomor 2. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Dan bentuknya ini e-book ya, dan ada 2 tryout dan juga materi teknisnya. Oke, dan jika perlu silahkan check out ya teman-teman. Dan juga jangan lupa kunjungi kami di list psikotest blog kami di tanpasogok.blogspot.com untuk list-list psikotest setiap perusahaan dan juga informasi terkait rekrutmen. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ada gambaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.